. Dalam laga persahabatan yang bertajuk derby Jawa Timur, antara Persik Kediri versus Madura United pada Sabtu sore 17 Juni 2023. Kemistri permainan Laskar sapeh kerap, cukup menyita perhatian. Permainan agresif Bayu Gatra dan kawan-kawan yang dibangun sejak kick-off babak pertama dimulai, cukup membuat Persik Kediri kesulitan mengembangkan permainan. Persik Kediri memang harus berbenah lebih serius lagi, dalam menata kekuatan tim jelang bergulirnya laga pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Kekalahan ini jelas cukup menyesakan bagi Persik Kediri, yang kembali bertanding di markasnya. Apalagi, laga itu disaksikan ribuan supporter setia mereka. Gelandang serang kebangsaan Meksiko yang dimiliki Madura United kini berkontribusi penting lewat asis. Satu congkelan menawan lantas dimaksimalkan jadi gol oleh Bayu Gatra pada menit 75. Gol itu pun mengantar kemenangan Laskar sapeh kerap, dalam uji coba pramusim di Stadion Brawijaya Kediri. Kendati hanya tipis, namun hal itu sudah cukup memuaskan pelatih Madura United Mauricio Souza. Dia mulai melihat progres Madura United sudah meningkat signifikan. Laga ini merupakan penerapan tentang apa saja yang kami lakukan selama program latihan, ucap pelatih Madura United itu seusai pertandingan. Kami mencoba menyamakan persepsi, apa yang saya mau dengan pemain ketika di lapangan. Mereka pun mulai mengerti, ujar Mauricio Souza. Kendati demikian, Mauricio Souza memastikan tim asuhannya, masih perlu banyak pembenahan. Apalagi laga melawan Persik, juga jadi uji coba pramusim pertamanya. Namun setidaknya dari laga itu, pakem permainan dari tim berjulukan Laskar sapeh kerap, tidak berubah. Para pilar asing dari Brazil tetap jadi tumpuan utama. Bagaimana mereka mampu membuat permainan Madura United mulai seimbang. Hugo Gomez di tengah Ples Lulinha dan Beto Goncalves di lini serang. Debut Mauricio Souza sebagai pelatih Madura United memang berujung positif. Dia mengantar timnya menang 1-0 atas Persik dalam uji coba pramusim. Tetapi, dia juga mencatat rekor baru dalam karirnya sebagai pelatih. Mauricio tampak menerima kartu kuning dari wasit pada pertengahan babak kedua. Hal di anugrah pertama, selaku pengadil lapangan melihat, ada pelanggaran yang dilakukan Souza. Yaitu lebih dari satu kali keluar dari area teknik bench di lapangan. Ya, ini pengalaman bagus dan saya harus menerima kartu kuning. Tapi saya tidak akan komentar lebih banyak soal wasit, tutur Mauricio Souza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.